Halo guys, ketemu lagi barengan Garcetti YouTube Channel dan kali ini kita akan bahas Hot Wheel Unboxing and Review dari Max Speeder, gue dapet dari Carry Case Hotbox kemarin ini mendingan gue lose aja dan kita bahas bareng-bareng detail dalemnya gimana, segala macemnya sebelumnya jangan lupa like, subscribe share, dan komen videonya ya guys oke, let's check it out oke, mungkin ini mobil yang sering banyak dilihat di gantungan Indomaret, Alphamart Toys Kingdom, Kid Station Toy City mungkin gak terlalu menarik buat para kolektor gitu ya, tapi mungkin bagi teman, bagi adek-adek kita yang suka dengan Fantasy Car or probably ya car yang agak aneh-aneh gitu ya, dan mungkin eye-catching gitu, nah ini mungkin berguna buat mereka dan mungkin dicari juga buat anak-anak gitu ya jadi, ini akan gue buka dan akan gue timbang segala macem ini dari seri Legend of Speed gak tau bisa track apa enggak cuman kalau biasanya kalau bisa track tuh biasanya ada track star atau apa segala macem gitu ya ini kayaknya cuman Legend of Speed mungkin ada historinya guys ya jadi bisa cek di Google atau gimana gitu ya oke, kita buka aja supaya kita mongkar dan kita lihat oke ini dia mobilnya tampak samping lumayan oke juga cuman gue gak suka dengan spoilernya warna orange dan plastiknya kelihatan banget gitu ya mungkin kalau warna hitam lebih bagus ini ada tulisannya apa nih clone ya clone, ada logo hot wheel juga ada iqima apa-apa gitu ya oke, dan ban ini ban baru ya jadi bukan ban yang dari tahun tahun sebelumnya gitu ya 5 tahun sebelumnya gitu ini ban baru warnanya gold ini tampak atas sama tampak belakangnya ini anti plastik gitu ya dan nomor 4 disini ini nomor 4 juga samping yang kirinya juga sama base-nya bukan base besi tapi base plastik bentar fokusnya agak lama sorry guys nah itu dia balik max speeder 2017 made in malaysia oke sekarang kita timbang kita timbang berapa sekarang 27 gram 26-27 gram ya oke gue gak punya track mungkin bagi teman-teman yang punya track bisa komen disini apakah ini bagus buat di track atau segala macem gitu ya mungkin dia bisa punya keunggulan karena namanya legend of speed tadi ya serinya legend of speed tapi gak tau apakah dia bisa untuk track atau enggak tapi ya mungkin sekedar main-main buat anak gitu ya mungkin kita bisa beli harga datsun yang seharga jutaan nah ini kita kasih buat anak-anak kita gak bener juga ya oke gitu aja guys review singkatnya unboxingnya dan segala macem jadi ini max speeder dia ada banyak nih kalau gak salah ya seri-seri sebelumnya warnanya macem-macem ini yang 2019 atau 2020 warnanya putih ini plastik orange plastik ini juga grill depannya juga plastik ya oke gitu aja jangan lupa subscribe ya guys gratis oke thank you see you on the next video peace out subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton